assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya selamat bertemu dengan konten kandang lomba saung tani saya masih di kandang pak miarsa malam ini nih ini akan mereview harga bitnak yang akan kita keluarkan ini bitnak nah ini anaknya kelihatan sudah menginjak berumur 3 bulan ya perlu saya review begini dulu karena ada yang banyak yang menanyakan tentang harga bitnak saya jawab harga bitnak tergantung dombanya karena apa? karena kualitas domba genetik domba itu menentukan harga kemudian umur domba menentukan harga terus cara mencetak anak baik indukan itu mencetak jantan atau betina juga menentukan harga kemudian umur induk itu menentukan harga karena apa? karena umur produksinya masih lama kalau yang muda yang tua sudah sebentar lagi berhenti ini anak yang ini tuh kelihatan ini juga yang betina ini ini dua-duanya sepasang ya sejodoh tuh kelihatan mukanya ganteng ini induknya bertanduk pendek riben ini berumur punglak 2 atau umur 1 tahun dan 1 kali beranak anaknya yang mana? ini anaknya yang ini yang dua ini ya anaknya yang dua ini yang betina dan yang jantan mencetak tanduknya ini sudah kelihatan tuh simetris mencetak mukanya juga ini akan bahan ngeules kemudian mencetak anak betina juga ini adalah cantik nah kemudian tuh kita lihat pertumbuhan badannya umur menginjak 3 bulan ini bulunya masih kecil-kecil nyemut istilahnya tapi badannya sudah besar ya bonyo jadi artinya genetik ini bagus untuk diternakan keturunan dua-dua sajodo kemudian masih muda kemudian menurunkan anaknya tanduknya sudah jelas simetris ini juga yang betina ini yang riben juga bertanduk kelihatan mukanya akan gelis nantinya kalau dijadikan bibit juga nah kalau melihat bibit model begini dengan tipe begini genetik begini berarti ini sudah bisa disebutkan bibit bagus pamiarsa ya bibit bagus karena mencetak anaknya tuh tanduknya sangat bagus kelihatan ke atas dulu tuh nyiger ya tanduknya nyiger kemudian ke sampingnya simetris tidak akan kena ke leher nantinya nyeceb alias maliwang nah ini yang jantan ini yang indukan juga masih muda gelis bisa mencetak anak yang betina ini menjadi riben seperti indukan dan mencetak anak bles seperti bapaknya disebutlah itu bibit cetak begitu pamiarsa dari motif aja nah ini motifnya kan riben nih seperti induknya yang betina ini kan bles seperti bapaknya yang sudah kita jual ya yang bles tuh begitu enteng jadi kualitas harga itu ditentukan dengan melihat yang tadi saya sampaikan sekarang mereview harga karena ini sekarang akan dikeluarkan ini harga dikandang pamiarsa harganya 5.500.000 saya keluarkan 5.500.000 jangan khawatir mencetak anak sudah puguh tuh sudah tentu ini bagus-bagus baronyo balesar kemudian indukan masih muda baru plek 2 umur setahun satu kali anakan sekarang yang ini sudah 2 ya jadi genetik keturunan 2-2 umur produksi masih lama kemudian betina di B ukuran sedang artinya bukan di B jadi saya te kababawa istilah para peternak pemula ayah A ayah B ayah C ini ukuran sedang bibitnya begitu lah siapa yang meminat siapa yang ingin beternak ini sangat cocok sangat nanti modal yang kita keluarkan insyaallah terganti dengan anak yang jantan ketika dewasa umur 3 tahun ya dan yang ini akan beranak pinak lagi nah ini masih kakak masih keturunan bless ini keturunan yang jantan dari bapaknya ini bapaknya yang ini yang bless ini demikian pamiarsa malam ini memang gitu aja kita mereview harga aja karena banyak yang menanyakan harga bitnak berapa saya ngasih kisaran antara segini sampai segini demikian mangga yang berminat bisa menjapri ke nomor saya nih 085-216-11800 dan ini alamat kandang domba saungta nih di kecamatan pemulihan kew.t sumedang atau menjapri nomor kakak saya ini yang satu ya di kang hendra demikian salam ngarit salam beternak wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati